Meski sudah banyak yang ditangkap dan mengikuti program deradikalisasi, geliat para pelaku teror di tanah air tidak kunjung surut. Bahkan incaran teroris makin mengkhawatirkan, yaitu objek strategis nasional termasuk Istana Negara. Teror bom bunuh diri terus mengintai Indonesia. Ancaman teroris ini bahkan sangat menakutkan karena mulai mengincar sejumlah objek vital di Indonesia. Ancaman terbaru yang menakutkan adalah meledakkan waduk jati luhur. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Paul Anton Carlian, tak bisa membayangkan dampak yang terjadi jika waduk tersebut diledakkan. Namun beruntung, tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri sukses menangkap dua terduga teroris dan menembak dua terduga teroris lainnya. Objek vital yang juga menjadi target utama para teroris adalah Istana Negara. Rencana teroris untuk meledakkan istana adalah rencana teror yang digagalkan Polri di Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, teror juga mengincar Mabes Polri dan gedung DPR RI. Selain mengincar objek vital dan strategis, para teroris juga mengubah cara dan pola melakukan aksi bom bunuh diri. Bom Bekasi yang digerebek Densus 88 awal Desember kemarin tidak memilih laki-laki sebagai pengantin, tetapi perempuan. Bahkan perempuan tak bercadar yang diindoktrinasi dalam tempo cepat. Bahkan, kemasan bom juga disesuaikan menjadi bom panci, sehingga tidak mudah dicurigai untuk dibawa menuju target. Selain itu, jaringan yang masih terkonsolidasi dengan baik di bawah komando Bahru Naim yang kini bergabung dengan ISIS. Hasil deteksi Polri bahkan menyebutkan Bahru Naim telah menginstruksikan pembentukan sel-sel terorisme baru di Indonesia. Model teror para teroris di Indonesia juga berubah-ubah. Ada kalanya, mereka meneror dengan pola lone wolf terorisme. Namun, seiring teroris yang beraksi berada di bawah kendali Bahru Naim yang berafiliasi dengan ISIS, dan para kaki tangan ISIS ini selalu mencari orang baru untuk menjadi pengantin bom bunuh diri sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk mendeteksi cepat pergerakan mereka. Tim Liputan, Berita 1.